untuk selanjutnya saya berikan kepada Bu Ayu Bu Ayu monggo untuk memaparkan materinya Bismillahirrahmanirrahim suara saya sudah cukup jelas ini Mbak May sudah Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta yang beragama lain yang saya hormati monggo dokter anak suara saya sudah cukup jelas ini Mbak May sudah Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta yang beragama lain yang saya hormati monggo dokter ya ini ini mohon maaf ini tadi suaranya kayaknya ini ya menggema kayaknya saling bersautan ini Mbak cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain yang saya hormati Ibu Dekan Dr. Ana Sopanah yang saya hormati Bapak Dr. Survival S.E.M.M. selaku kato di Fakultas Eponomi Universitas Budiagama Malang yang saya hormati para adik-adik panitia yang sudah menyiapkan acara webinar hari ini dan terima kasih kepada Ibu Dekan Paramita ini ya yang sudah memberikan saya tempat di sini dan saya juga berterima kasih kepada semua partisipan dalam webinar hari ini saya ingin berterima kasih karena sudah diundang di webinar hari ini karena sebenarnya saya ini bukan terbiasa menjadi pemateri saya terbiasa kerja di lapangan praktek langsung di lapangan jadi untuk pemateri ini lebih enak biasanya saya langsung praktek ya kan tetapi saya ingin sharing lah sama adik-adik semua sama teman-teman semua selama bisnis saya selama ini based on my experience perkenalkan nama saya Ayu Parmadiani Putri saya lahir di Malang dan besar di Malang 36 tahun yang lalu dengan pendidikan terakhir di Fakultas Sastra dan Bahasa Inggris Universitas Budiagama Malang saya pernah bekerja di PT Pelmi Persero di Banjarmasin sebagai Customer Relations Officer selama satu tahun dan kemudian saya memilih resign karena saya ingin memulai bisnis saya di bidang jasa yaitu pada saat itu adalah wedding organizer circle di keluarga saya itu adalah wira usahawan yang berbisnis sejak kecil maka saya memutuskan untuk berwira usaha nah ini adalah background bisnis saya yang pertama di rumah memil kemudian dapurnya rumah memil dan yang ketiga adalah pilot bumi trans ketiga-tiganya ini memiliki produk yang sangat berbeda yang akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya bisa di next slide Mbak May mengapa saya berbisnis nah yang pertama adalah merdeka secara waktu karena kita bebas melakukan kapan saja dimana saja kalau yang sudah punya keluarga ini bisa dilakukan sambil mengontrol keluarganya bisa dilakukan dalam waktu kapanpun kemudian tak perlu mempunyai ruangan khusus atau kantor sendiri untuk yang belum punya modal bahkan kita berbisnis bisa sambil di dapur sambil masak di kamar bisa posting produk dimana saja kemudian yang ketiga adalah peluang penghasilan yang tak terbatas apalagi kalau kita sudah punya reseller lalu selanjutnya adalah networking memperluas jaringan dan relasi dan yang terakhir adalah membuka lapangan kerja karena semakin banyaknya wira usahawan tentu produktivitas semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tumbuhan ekonomi dengan demikian orang lain membuka kebisnis lain next next slide mbak nah ini mengapa harus bisnis online karena selama ini saya banyak menjalani bisnis online karena satu banyaknya pengguna internet dari riset tahun 2019 saja pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 175 juta orang ya dengan pangsa pasar yang luas jadi sekarang tidak hanya dari satu kota ke kota saja tetapi bisa keluar pulau bahkan kalau sudah dipercaya produk kita bisa meluncur ke luar negeri kemudian yang selanjutnya adalah cara konsumen berbelanja sekarang mengalami pergeseran atau perubahan dari yang dulunya offline menjadi online contohnya kalau dulu kita pepergian ingin menggunakan pesawat terbang atau kereta kita kan harus datang langsung itu ke travel agentnya ke kantornya jadi kalau dulu itu kan travel itu bersifat konvensional ya sekarang mereka banyak berubah menjadi travel online jadi hanya dalam satu genggaman smartphone itu kita sekarang sudah bisa order dan booking tiket ping hotel itu langsung dari smartphone kenapa harus begitu karena kita sebagai pelaku bisnis kalau kita tidak ikut berubah ya kita akan tidak eksis dan ditinggal oleh konsumen nah untuk brand besar ini saya contohkan matahari matahari aja sekarang sudah ada matahari mallnya jadi kalau belunjang gak usah datang lagi ke matahari tapi bisa dari handphone kemudian ramayan pun sekarang masuk platform shopping selanjutnya mengapa harus bisnis online karena promosi tanpa adanya batasan waktu nah ini adik-adik dan teman-teman rekan-rekan semua kan bisa sewaktu-waktu kita apa ya namanya posting status di whatsapp story di instagram di feed-nya kemudian bisa ke fb fanpage dan aplikasi yang lainnya dan sekarang ada kemudahan dalam belanja online misalkan ufo shopee pay dana saya rasa anak milenial jaman sekarang semuanya sudah paham ya dan paling tidak mempunyai alat pembayaran secara online ini dan yang terakhir adalah banyaknya jasa kurir untuk mendukung bisnis online yang mana satu sama lain itu saling berlomba mereka berlomba untuk melayani one day service atau satu hari sampai jadi dengan banyaknya jasa kurir ini mendukung bisnis online yang ada di dunia next slide mbak nah ini adalah perjalanan bisnis saya saya akan jelaskan satu-satu dari saya awal kuliah di 2001 kemudian 2002 saya memulai bisnis kukis seperti kuitring dan promis yang sebenarnya sudah saya lakukan sejak kecil karena membantu orang tua ya jadi saya membuat promis itu dengan pemasarannya membuat kartu nama kemudian saya konsinyasikan atau saya titipkan produk itu ke kantin ke kafe ke sekolah sekolah dan kemudian setelah saya lulus tadi saya sempat ceritakan kalau kerja kemudian 2006 saya resign dari pekerjaan dan memulai bisnis wedding organizer yang berjalan sampai dengan 2010 di sini saya manfaatkan circle yang ada di sekitar saya seperti ibu saya yang bisa MC bisa nyanyi kemudian sepuku yang menjadi mua pada saat itu jadi saling berkesinambungan dan membangun komunitas bisnis online di 2010 ini adalah awal dari usaha saya di bidang wisata dengan nama pilot bumi trans yang berasal dari jasa sewa mobil pada saat itu sekarang berkembang menjadi paket wisata kenapa saya kembang menjadi paket wisata karena di area malang dan batu pada saat tahun 2008 itu adalah awal mula menggeliatnya wisata adik-adik pasti sudah asing lagi kalau di batu itu ada jatim pad ada BNS dan waktu itu juga Bromo mulai menampakkan keindahannya dalam artian orang-orang itu yang berada di sana sudah bisa melakukan ini apa namanya seperti pengelolaan yang baik dari daerah sana sehingga itu mendukung untuk menjadikan bisnis saya di wisata saya membuat paket wisata dengan marketingnya yang pertama dulu adalah pembuatan prosur yang dititip-titipkan kemudian menawarkan kepada relasi telpon dan SMS juga membuat proposal paket wisata serta menawarkan ke instansi-instansi dan di tahun 2012 saya upgrade memulai di sosial media di twitter facebook dan whatsapp serta instagram di 2012 saya pertama kali diversifikasi usaha ke rumah ngemil ini yang dimulai dengan BBM jadi dulu kan masih ini masih tenarnya itu BBM belum ada whatsapp masih BBM kemudian upgrade ke twitter instagram dan mulai membangun komunitas offline dengan pebisnis online lalu di 2014 ini saya membuat market dengan pebisnis online lainnya untuk meningkatkan omset tempatnya ini bisa dari mall ke mall cafe yang nantinya akan saya jelaskan ketika 2020 ini adanya pandemi corona ini banyak sekali nampaknya jadi paket wisata saya banyak yang diponser tapi positifnya adalah omset rumah ngemil naik dan saya mulai fokus lagi untuk membangun rumah ngemil yang saya namakan dapurnya rumah ngemil yang diawali media promonya dari whatsapp stories next slide mbak me nah ini adalah profil dari usaha saya yang saya bangun di 2010 profilnya pilot memitans instagramnya ini saya mulai sejak tahun 2010 dengan tagline siap mengantar kamu traveling dengan budget hemat ke seluruh Indonesia jadi ini tidak menampik saya untuk para traveler yang budgetnya enggak seberapa banyak tapi ingin untuk jalan-jalan kita bisa melayani dan harus bisa melayani kemudian juga saya menyediakan voucher hotel dan tiketing di sana selama ini sudah melayani gathering outbound personal trip family trip dan open trip serta paket pre-wedding ini tujuannya macam-macam ini ada ke promo ada ke batu ke pantai malang selatan ke luar luar pun juga ada ke karimun jawa dan lain-lain tiga klien terbesar saya diantaranya adalah PT Patra SK PT Patra SK ini adalah anak perusahaan dari Pertamina ya kemudian ada KEB Hana Peng dan ada Bang Mandiri yang ada di Jakarta rata-rata klien ini berasal dari luar malang untuk cara pemasarannya diawali dengan brosur promo wisata korelasi atau teman dan proposal bisnis dan diupgrade dengan penggunaan whatsapp instagram serta facebook next nah ini adalah testimoninya ya ini ada fanpage dari pilot bumi trans wisata malang bromo ini ada dari KEB Hana bank thank you untuk mbak ayu dan tim untuk tour bromo dan malangnya super fun orangnya on time dan reliable dan cukup responsif apalagi sebelum trip dimulai jadi cukup bikin hati tenang meskipun pesawat sempat delay tapi alhamdulillah susunan acara berjalan dengan baik overall puas sama pelayanan dari pilot bumi trans ini sukses terus untuk mbak ayu dan tim semoga pilot bumi makin maju di depan dan seantai romana yang dua di kanan ini adalah orang yang sudah dua kali melakukan repeat order dengan jasa wisata saya ada mbak Dewi dan mbak Viki soalnya ini jadi ceritanya kalau mbak Viki itu dulu pernah datang kemalang tapi ditelantarkan oleh sebuah tour travel sampai akhirnya ketemu nomor saya dan akhirnya jalan dengan saya dan kedua kalinya ini dia jalan dengan seluruh keluarganya dia mengatakan tidak salah kalau memilih dibandu oleh pilot bumi trans pelayanannya cepat terpercaya sesuai dengan ekspetasi dan tentunya dengan harga terbaik tak tertinggal semua yang ada di dalam tim ini ramah informatif dan solutif terutama mbak ayu makasih sudah melayani dengan hati hingga serasa dekat seperti saudara sendiri we always miss to get back nah ini yang dari mbak Dewi dia bilang terima kasih karena pelayanannya tidak ada yang berubah selalu menyenangkan dan menenangkan testimoni ini sangat penting untuk kita pelaku bisnis kita harus sering up-up ya untuk ini apa namanya supaya pelanggan itu trust mau pakai jasa kita next nah ini adalah diversifikasi usaha saya at rumah memil yang saya mulai sejak tahun 2012 dengan tagline rumahnya snack tahun 90-an ini saya dirikan terinspirasi karena mengenang salah satu jajanan yang beats di tahun 90-an mungkin yang di sini masih muda-muda ya jadi kalau saya ini kan besar di tahun 90-an pastinya mungkin tidak asing dengan jajanan jajanan yang namanya anak emas dulu ada salah satu jajanan yang hit sekali di tahun itu namanya anak emas sama krip-krip nah itu saya berusaha kumpulin satu-satu snack-snack yang pada saat itu ada dan sekarang produksi lagi itu saya jual saya jadikan bisnis ya bisnis untuk saya dan saya jalankan menggunakan twitter instagram serta komunitas-komunitas saya di tahun 2019 ini saya mulai masuk ke platform shopee mulai berjualan di shopee dan ini nanti kalau pengen tahu bisa dicek langsung ke instagramnya kalau bisa nanti kalau mau di subscribe kita kata aja next slide mbak nah ini adalah yang saya ceritakan tadi di tahun 2014 saya membangun komunitas bersama teman-teman di balik layar ya jadi teman-teman dari admin twitter seperti at info malang mahasiswa malang kuliner malang dan admin admin lainnya kita berkumpul berjadi sorry kita berkumpul bersama lalu membangun komunitas yang kita namakan dengan move on market dengan tagline keep moving keep selling nah ini kenapa kok pakai tagline itu karena kita jualannya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dari mall ke mall dari teman-teman yang punya cafe kita ada di terasanya dan tujuan saya untuk membuat komunitas ini adalah saya ingin mengumpulkan seller sesama online untuk kopi darat bertemu untuk saling sharing dan support satu sama lain melakukan kegiatan berjualan bersama-sama dari mall ke mall dari cafe ke cafe dan lain-lain tapi kita disini tidak hanya berjualan jadi kita juga ada jati ya nih ada twitternya waktu itu dia memention move on market and friends enggak bisa melatur bantuan rumah dan pilot pemutiran jadi pada saat itu ada kejadian gunung gelut meletus ya kita mengadakan jati bersama-sama next teman-teman semua disini saya ingin menunjukkan bagan pemetaan sebuah analisa jangka pendek industri yang berpotensi terpuruk hingga yang berjaya semasa wabah pandemi COVID-19 dari kiri ke kanan di potensial usernya ada tourism and leisure aviation and maritime automotive construction and real estate manufacturing financial service education oil and gas kemudian pada potensial winnernya ada agriculture e-commerce information and communication technologies atau ICT kerusaha and healthcare food processing dan retail serta medical supply dan service nah disini saya enggak akan membahas yang potensial loser saya lebih fokuskan ke potensial winner karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk join bisnis di potensial winner untuk sementara ini ya sambil menunggu wabah pandemi ini meredah jadi bisa dipilih ini dari agriculture ke medical supply dan service contohnya kan sekarang banyak orang yang menjual masker kemudian food processing dan retail ya disini saya menganjurkan untuk mengambil dari bidang yang mempunyai potensial winner nah ini yang mau saya bahas adalah food processing ya di next slide mbak di tahun 2010 2012 awal-awal saya mendirikan bisnis wisata saya melihat peluang yang lebih besar di traveling sejak tahun itu saya banyak fokus untuk guiding dan mengantar tamu-tamu dari luar kota akan tetapi saya juga tidak melupakan untuk tetap menjalankan bisnis online saya tadi tetapi ketika ada pandemi ini bisnis wisata saya otomatis langsung terdampak dan hantaman pandemi ini membuat saya berpikir bahwa saya harus tetap bertahan dengan diversifikasi usaha atau pengembangan usaha yang lain tadi karena kita harus karantina panjang gak boleh kemana-mana di rumah saja dan itu akan selalu diperbarui per 14 hari sehingga orang-orang takut untuk keluar masyarakat takut untuk berwisata kemudian karena tempat wisata ditutup jadi orderan yang saya dapatkan itu cancel semuanya tanpa terkecuali tapi positifnya untuk omset rumah ngemil ini melonjak dan saya langsung mendapatkan star seller yang ada di Shopee jadi menjadi star seller itu adalah pride untuk saya di masa pandemi karena kemarin itu semuanya masa-masa yang sulit lalu langkah bisnis apa saja yang dilakukan yaitu penguatan bisnis online dengan meningkatkan layanan kemudian diversifikasi produk memperkuat segmen cookies ini tadi yang saya jalankan dan penerapan protokol kesehatan dalam bisnis diversifikasi bisnis saya lakukan dengan cara satu segmentasi pasar dua keunikan produk yang ketiga adalah proses sorry good service dan yang terakhir ini proses produksi dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan atau pembuatan video next mbak nah ini adalah salah satu contoh produk diversifikasi saya ya ketika saya terkena pandemi saya harus memutar otak bagaimana caranya supaya tetap bertahan dan dapat pemasukan ini di tahun 2020 kemarin saya membuat bisnis bernama dapurnya rumah memil ad dapurnya rumah memil kenapa saya namakan dapurnya rumah memil ini adalah pengembangan bisnis saya sejak pandemi yang sebenarnya dulunya sudah pernah saya lakukan ketika saya kuliah saya berjualan brownies ini sambil kuliah kenapa dinamakan dapurnya rumah ngemil karena bisnis saya di bidang rumah ngemil tadi itu sudah ada dahuluan dan sudah populer jadi ini istilahnya adalah salah satu trik untuk mempopularkan produk saya dengan cepat disini ada salah satu produk yang saya namakan brownies bar brownies bar itu idenya tercipta karena kue-kue brownies ini sudah saya potong menjadi beberapa bagian ada yang jadi enam ada yang jadi dua belas jadi setiap kue itu sudah terpotong potong tinggal dimakan dan apa keistimewaannya dari brownies ini banyak di luar sana orang berjualan brownies tetapi saya juga harus punya keistimewaan agar produk ini tetap laku di pasaran jadi yang pertama keistimewaannya adalah di packing secara menarik dan eksklusif nah itu packingnya sehingga kelebihannya brownies ini bisa dikirim ke luar kota dengan aman ada beberapa testimoni yang saya punya ini ya yang kirim luar kota sampai dengan selamat nah yang kedua dibuat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan premium dan insyaallah halal jadi saya sudah tes dengan ketahanan suhu ruang selama lima hari serta kalau dimasukkan freezer bisa 7 hari lalu keunggulan lainnya adalah variasi toppingnya bisa sesuai request oleh pemesannya jadi ada macam-macam topping ini disini ada almond ada cukup chip ada oreo red velvet ada mint ada milo cube ada keju macam-macam nanti bisa dicek langsung kalau ingin kipo silahkan dan kelebihan lainnya adalah harganya cukup terjangkau dengan deskripsi produk satu box isi 6 dan 12 bar dengan variasi topping yang berbeda-beda kemudian premium exclusive packaging ada free gift card untuk hantaran orang-orang yang memesan produk saya untuk hantaran itu nanti ada free gift card nya dan ini yang paling penting yaitu pilihan produk gluten free untuk konsumen mereka yang bermasalah dengan kadar gula darah gula darah nya itu saya juga punya produk yang ini ya aman aman tingkat kemanis nya aman nah ini ada salah satu testimoni dari Pak Nyoman Pak Nyoman ini adalah salah satu pemilik bisnis testo di Malang ya mungkin kalau yang tinggal di Malang gak asing dengan nama Niki Kopitiam Resto pengelolanya adalah Pak Nyoman kebetulan saya kenal baik dengan beliau saya kirimkan produk saya untuk di review ya dan ini ada komentarnya halo ayu thank you atas parcel brownies nya kemasannya keren begitu dibuka isinya menarik dengan topping yang yummy moist nya dapat crunchy nya juga dapat sedikit kemanisan kalau bisa diturunkan sedikit level manisnya sehingga coklatnya lebih nyala overall very good ditunggu varian berikutnya ya tetap bersemangat jadi salah satu testimoni dari Pak Nyoman inilah yang akhirnya membuat saya mempunyai ide bahwa saya harus mengembangkan produk gluten free ya karena setiap orang berbeda kesehatannya jadi bisa dikonsumsi dengan aman tanpa masalah gula itu tadi next mbak ini adalah tips dan trik genjot omset melalui digitalisasi bisnis di era new normal yang pertama adalah sedekah sedekah ini sangat penting sekali ini saya berpesan ya libatkan Tuhan dalam bisnismu dengan sedekah teman-teman bisa meringankan semua yang teman-teman lakukan kalau teman-teman belum bisa sedekah uang lakukan dimulai dengan sedekah tenaga dan sedekah ilmu yang kedua adalah passion dan persisten sabar dan tepun adalah kunci bisnis lalu istikomah istikomah karena sukses itu berproses tidak ada sukses yang langsung satu hari jadi semuanya itu berproses jangan pernah bosan untuk belajar dan minta saran dari pakar-pakarnya dan sering sering ikut training atau join komunitas itu akan memintarkan kita kayak pengalaman kemudian yang ketiga jadilah berbeda atau kreatif kreatif disini untuk menambah nilai diri kita jadi kita harus pandai dan terampil melihat peluang kita harus pandai dan terampil melihat peluang lalu manfaatkan sosial media dengan maksimal dengan posting produk melalui platform digital marketplace seperti FB Whatsapp Instagram Twitter Shopee Tukopedia dan lain-lain yang kelima adalah belajar copycat dan copywriting copycat yang saya maksud disini adalah ATM yaitu amati tiru modifikasi teman-teman gak apa-apa kalau mau meniru produknya orang lain itu tapi jangan meniru plek-ketiplek gak boleh ya jadi kita harus lebih kreatif modifikasi yang mau kita tiru kita harus lebih kreatif sehingga orang melirik produk kita lalu untuk copywriting ini adalah teknik penulisan yang digunakan untuk mendapatkan respon perannya itu adalah 80% dalam berjualan bisnis online nanti contohnya saya paparkan ya kemudian buat promo agar pelanggan tidak bosan ini seperti contohnya misalkan kemarin baru saja hari raya dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang punya produk makanan misalkan biasanya harganya Rp65.000 ini bisa dipermudian dengan angka Rp17.845 oke saya turunkan jadi Rp45.000 sehingga orang-orang tertarik dan banyak closing di tanggal-tanggal tersebut lumayan kan kemudian yang ketujuh adalah endorse endorse itu adalah alternatif teknik promosi dengan biaya promosi yang lebih hemat biaya yang dikeluarkan tergantung dari kesepakatan dan seberapa banyak follower pada akun yang diajak kerjasama benefitnya adalah target marketnya lebih luas dan produknya lebih cepat dikenal dan diterima yang kedelapan yaitu sisipkan konten sebagai seringan postingan contohnya di next slide mbak May minta tolong di next ini nah saya berjualan kue nastar ini salah satu produk saya nah kalau posting kita tuh jangan jualan terus aja teman-teman nanti followernya posen jadi unfollow ya jadi harus diselipkan konten-konten seperti contohnya ini tiga manfaat kue nastar satu vitamin C yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan kulit dua enzim bromelain yang bisa mempercepat proses pencernaan protein dalam tubuh dan ketiga kalsium yang terdapat dalam keju mampu membantu pertumbuhan tulang dan gigi kembali ke slide selanjutnya mbak ini yang paling penting ya teman-teman dari semua part yaitu kelola database kalian kalian kalau bisnis pasti sudah punya database dong kalian kan pernah closing nih pasti punya pelanggan ya nah bagaimana cara mempertahankan cara menggenjot omset melalui digitalisasi bisnis di era new normal supaya kita tidak ditinggalkan konsumen kita harus merawat konsumen kita contohnya ya biasanya kasusnya yang kebanyakan terjadi adalah ketika seller ini sudah mencapai dealing dengan calon konsumen biasanya komunikasi itu terputus sampai di transfer dan kirim produk saja itu kurang baik jadi cara mempertahankan konsumen yaitu jadikan pelanggan itu nyaman seperti saudara kita seperti kekasih kita kita tanyakan kabarnya ajak ngobrol jangan hanya jualan 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 aja contohnya ini ketika saya bisnis wisata saya selalu ini ya pada saat saya terjun ke lapangan itu saya selalu meminta tamu untuk isi list absensi yang mana isinya itu adalah nama tanggal lahir agama serta email tujuannya untuk apa nah ketika tamu-tamu ini tadi berulang tahun saya bisa dengan mudahnya mengucapkan selamat ulang tahun pada mereka bisa mengucapkan selamat hari raya Duh Fitri selamat hari natal selamat hari raya Waisa jadi secara psikologis konsumen itu seneng kalau kita perhatikan kita perhatikan jadi mereka akan nanti kalau suatu saat mereka butuh mereka pasti yang diingat ya kita walaupun banyak produk-produk sejenis yang ada di luar sana pasti kita yang akan dipilih dan mereka dengan senang hati akan merekomendasikan ke relasi-relasi mereka juga ya nah kalau untuk yang punya bisnis barang ini bisa mengadakan giveaway untuk mendapatkan database dan yang terakhir adalah mulai dari sekarang jangan ditunda-tunda ya teman-teman ya kalau kita mau mencapai sukses sudah enggak usah mikir kelamaan mulai dari sekarang next slide next lagi mbak nah ini saya ingin dicerita sedikit ini ini adalah salah satu komen epik menurut saya yang ada di Shopee the best seller nih bukan tentang produknya tapi pelayanannya barang dihilangkan kurir walaupun produk harganya enggak seberapa tapi tetap dilayani sampai ke tangan konsumen barang kecil aja dilayani apalagi barang mahal padahal saya beli satu buji doang karena pingin tapi dilayani sempurna keren nah kenapa sih saya bisa dapat testimoni seperti ini teman-teman kita kalau punya konsumen itu jangan milih-milih walaupun sebenarnya permen kacamata ini harganya cuma seribu rupiah ya sudah kirim saja dia juga beli kita juga harus kirim ya kita ini namanya pelayanan sama konsumen jadi awalnya dia membeli satu permen kemudian diterima dengan selamat ini sama-sama di Malang ini lokasinya kemudian yang kedua dia repeat order nah ini saya tracking di Shopee barangnya lima hari kok enggak sampai-sampai gitu kemudian dia ini ya menghubungi saya secara chat ternyata setelah saya urus itu barang dihilangkan oleh kulir oke tetap saya ganti nah karena tetap saya ganti ini tadi akhirnya responnya ini ya keluar seperti ini nah ini siapa yang enggak seneng dapat testimoni seperti ini ya teman-teman nah ini adalah part of service excellent yaitu ketulusan yang pertama kita harus melayani pertanyaan dari calon konsumen itu dengan tulus jelaskan secara detail tentang produk yang kita jual dan juga jujur bisnis itu harus jujur enggak boleh bohong teman-teman kalau misalkan ditanya ini berapa lama ya tahannya ya kalau tiga hari katakan tiga hari jangan dilebih-lebihkan kemudian memberi perhatian penuh dalam artian di sini fast respon kalau ada chat langsung dibalas kalau yang sudah rame bisa ini ya mulai menyewakin untuk membalas satu persatu chatnya nah kenapa harus fast respon jangan kelamaan karena mengurangi rasa trust mereka nanti mereka pergi ke toko lain gitu ya jalankan juga after sell service dan follow up produknya itu sampai selesai di tempat ya lalu yang terakhir adalah etika dan kesopanan saat berkomunikasi via chat kalau perlu kita panggil namanya konsumen kita kita tanya kita panggil Mbak May ada yang bisa dibantu Mbak butuh apa Mbak mau beli produk apa gunakan bahasa yang sopan karena secara psikologis itu calon pembeli kalau dipanggil nama kita itu akan senang 80% akan melakukan closing dengan produk yang kita tawarkan ya nah sekian penjelasan dari saya yang ya mungkin ini ya di di waktu yang sangat terbatas saya berterima kasih ini sudah diberi kesempatan untuk sharing sedikit ya sharing sedikit tentang pengalaman ilmu bisnis saya selama ini mungkin ada pertanyaan mudah-mudahan yang punya usaha bisa sukses dan ancara sukses selalu terima kasih untuk Bu Ayu atas pemampar terakhirnya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya yang pertama dari NARA yaitu dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen bagaimana jika di dalam suatu bisnis terdapat rekan kerja atau karyawan kurang kooperatif saat menyebarkan suatu bisnis dalam lingkup persalahan yang macam itu tidak akan apa yang seharusnya dibukan oleh seorang owner dari bis tersebut ini tanya-tanya mau di apa maaf mau di jawab satu persatu dulu atau mau ini di list dulu atau dimana ini Mbak di jawab satu persatu dulu tidak apa-apa Bu oh iya dimana tadi cara untuk menghadapi karyawan yang kurang kooperatif ya iya Bu jadi ini ceritanya dari Mbak Nara itu ini mungkin yang saya tangkap seperti ini ya saya sebagai owner saya punya karyawan karyawannya kurang kooperatif nah sebenarnya sedikit tips dan trik dari saya kalau saya itu karyawan itu akan saya pecat saya saya berhentikan karyawan karyawan-karyawan saya misalkan saya punya empat karyawan ini karyawan ini saya berhentikan semua kemudian akan saya angkat lagi menjadi partner bisnis dengan sistem saya tidak akan menggaji karyawan akan tetapi di sini dengan sistem bagi hasil ya karena selama ini pengalaman saya saya berbisnis 10 tahun ini tidak ada yang namanya karyawan saya tidak punya karyawan jadi mereka semua adalah partner bisnis saya sehingga meminimalisasi terjadinya yang namanya kooperatif itu karena kita merasa empat orang ini juga mempunyai bisnis yang sama dengan saya jadi misalkan ini satu hari omsetnya setian puluh juta omset itu akan saya kurangi dari ininya apa namanya kekeluaran pengeluaran setiap bulannya seperti untuk kalau misalkan mobil itu kita harus perawatan dan lain-lain setelah dipotong dari biaya operasionalnya itu nantinya itu baru kita bagi hasil bersama jadi saya tidak punya karyawan saya mempunyai partner bisnis sehingga mereka akan lebih ini ya go bersama-sama menjalankan bisnis biasanya mereka juga ikut mikir oh iya gimana caranya maju supaya kita sama-sama dapat penghasilan yang sama gitu loh kalau menghadapi orang yang kurang kooperatif itu sebenarnya mudah saja sih sebenarnya kita kita yang penting komunikasi baik ya selama prinsip saya selama kita itu sama orang baik ya dalam hidup saya itu insya Allah saya diminimkan dari orang-orang yang kurang kooperatif tadi karena saya sendiri juga berusaha baik sama orang saya di bisnis ini alhamdulillah ditemukan dengan konsumen-konsumen yang baik jadi kita ajak komunikasi aja ini tadi bagaimana enak itu pasti bisa didiskusikan kalau misalkan kurang kooperatif jadi saya tadi menganjurkan cara-cara seperti itu ya jadi dengan sharing ini sharing apa namanya sharing penghasilan bersama-sama jadi seperti itu ini ada lagi Bu dari Kodija Angelina R. Ferrari mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2020 memulai perjalanan bagaimana caranya Bayu menjalankan strategi marketing yang efektif sehingga mampu menjangkau para konsumen oke pertanyaan bagus dari Mbak siapa dari Ferrari namanya kayak merk mobil dari tahun 2002 ke 2020 sebenarnya cara paling gampang bisnis itu kita 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 itu ini kok mbak modalnya kita kalau orang Jawa bilang itu gereceh grafiak sama orang ya kita nawarinya itu dengan tulus sepenuh hati tapi kan kalau disini sekarang kita ngomonginya secara online ya kan gak mungkin kita ngomong langsung gitu ya jadi itu tadi jangan pernah bosan untuk selalu istikomah ya mbak ya jadi saya walaupun bisnisnya mungkin bisa dihitung lebih dari 5 tahun tetap saya merasa masih kurang ilmu saya saya harus banyak join komunitas banyak ikut training yang berhubungan sama ini ya bisnis dan penjualan bahkan kemarin sebelum webinar ini sekitar 2 atau 3 hari saya tetap ikut training ya tentang bisnis dan saya kebetulan disini pun sebenarnya saya ini masih kurang maksimal di ini di mana platform digitalnya seperti youtube sebenarnya saya ini punya akun tapi belum saya maksimalkan nah disitu saya tetap terpacu untuk belajar editing video dari youtuber yang sekarang mungkin kan setiap orang punya favorit ya mungkin seperti contohnya kayak Londo Kampung itu yang unik-unik seperti itu jadi tak lupa saya selalu belajar sama generasi milenial yang sekarang ini ya karena kita ini yang lahirnya ini ya di era-era yang masih belum ada seperti ini kalau kita gak belajar pasti ketinggalan itu kebetulan saya bersyukur punya anak berumur 12 tahun kelas 6 SD tapi dia sangat update gitu loh jadi saya gak malu untuk bertanya ke anak saya sekarang yang sedang trend apa sih nak harus gimana ya mama ya oh iya yang lagi trend ini mah mama bisa jualan ini loh coba mama coba jualan mungkin bisa menggenjat omset ini sedikit rahasia ini mbak dari saya jadi saya gak menyebutkan merk ya kemarin anak saya berbicara ma ini loh sekarang lagi happening namanya dessert itu lah yang dimakan sama selebgram katanya kayak mau meninggal gitu loh saya masa paham hal-hal kayak gitu saya pelajari oh oke jadi dessert yang dibuat oleh salah satu orang yang sekarang mencapai ini ya like like banyak dan banyak pemesannya nah itu saya mulai terinspirasi kalau untuk di Malang sendiri karena bangsa pasarnya belum bisa ya kayaknya kita jualan dessert dengan harga Rp75.000-Rp100.000 itu orang akan mikir jadi saya berinovasi untuk membuat dengan tampilan yang lebih mini lagi saya mencoba mencari kemasannya dengan menggunakan jar atau semacam botol gitu saya jual dengan harga Rp15.000-an tapi saya gak mau nyontok menunya dia saya mau menu dengan menu saya sendiri jadi misalkan ini mbak saya jualan brownies ini saya ini di brownies nah itu nanti yang di bawahnya itu kontennya itu isinya brownies dengan cake-nya ya nah nanti di atasnya dikasih coklat ganas dikasih topping-topping seperti itu jadi memang kita harus inovatif kita harus dituntut untuk kreatif dan bisa melihat peluang jangan ini intinya jangan bosan untuk belajar selalu cake listikoma sabar tekun dan berulang-ulang jadi insyaallah di masa apapun itu bisnis kita gak akan tergerus tapi yang paling penting ya dari semua hal adalah berbaiki cara berdoamu dengan Tuhan yang Maha Esa karena apapun bentuk usahanya kita kembalikan sama Tuhan yang Maha Esa dialah yang menentukan kalau kita diniati dengan langkah yang baik insyaallah hasilnya juga diberi kemudahan ini ada lagi dari Safira Fabrianti dewasa ini bisnis yang paling diandalkan dan yang paling diuntungkan itu adalah bisnis online sudah banyak yang membuktikan dan Anda pun salah satunya namun menciptakan bisnis online yang sukses itu bukan tugas yang mudah nah pertanyaannya masalah apa saja yang dihadapi ketika memulai dan menjalankan bisnis online ini agar kita di sini mungkin akan memulai bisnis itu bisa berjermin dari Bu Ayu dan bisa dijadikan pembelajaran juga dari masalah-masalah yang sudah pernah dilalui sebelumnya seperti itu ini saya jawab berdasarkan permasalahan yang pernah saya hadapi saja ya Mbak ya iya iya Bu ya kalau untuk yang pertama di wisata di bidang wisata sudah pasti Mbak saya banyak saingan atau kompetitor ya jadi kalau dilihat di internet itu enggak satu dua orang ada ratusan bahkan ribuan orang yang ini berjualan paket wisata kalau yang di Bromo aja sudah ada ratusan apalagi ke tempat-tempat yang lain nah itu kan bagaimana sih secara kita supaya konsumen itu melirik kita nah yang pertama kalau teman-teman belum bisa ini ya survei sendiri ke tempat lokasi ini misalkan waduh aku pengen jualan paket Bromo nih tapi aku belum pernah kesana tapi aku juga belum ada modal nah itu sebenarnya caranya adalah kita sering-sering browsing ya kita sering-sering browsing kemudian tampilkan foto yang bagus tapi harus disertakan dengan sourcenya gak boleh mencuri fotonya orang lain teman-teman sekali lagi source itu harus di tampilkan harus di ini ya harus di taruh disitu di postingan kita hargai orang yang ini ya istilahnya kayak susah-susah berusaha kadang-kadang sekarang banyak yang mencuri ini ya foto produk makanya kalau misalkan kalau saya ini saya akali pakai watermark jadi masalahnya adalah yang pertama timbunya kompetitor nah caranya saya akan memposting gambar semenarik mungkin kemudian saya gunakan kata-kata ya itu tadi yang yang masuk di slide nomor berapa ya mbak ya jadi belajar untuk copywriting di copywriting sendiri itu ada empat elemen attention interest desire sama action misalkan nih contohnya kalau misalkan saya mau jualan gue nih itu kita pakai postingan seperti ini mau kirim hantaran buat kolega atau family atau sahabat tersayang tapi bingung bosen dengan produk yang itu-itu aja brownies bar adalah solusinya dengan bahan berkualitas dan eksklusif packaging dan variasi topping yang bisa direquest serta gluten free brownies bar cocok untuk pilihan kadol tersayang kamu nah kayak gitu nah salah satu contoh-contoh kalimat yang digunakan nah biasanya orang itu kalau membaca pesan-pesan yang menarik itu mereka dengan sendirinya interes ya tertarik dan mulai untuk menghubungi kita nah kunci keduanya adalah cara perlakuan kita kepada konsumen tersebut bagaimana cara supaya kita closingnya itu tadi kebutuhannya ditanyakan selamat pagi ada yang bisa dibantu oh iya mau tur ke bromo ini pak kami punya paketan ini kita sedang kerumuh loh jangan jangan takut memberikan kerumuh tidak masalah di awal-awal itu kalau bisnis kita enggak boleh ya mikir untungnya duluan kita istilahnya babat alas ya jadi kita membuka membuka jalan membuka jalan dulu dikenal dulu nanti lama-lama kalau sudah dikenal otomatis bisnis itu akan berjalan dengan lancar walaupun kita punya saingan yang banyak itu nah cara mengantisipasinya seperti itu kemudian tadi pertanyaannya apa lagi ya mbak ya cara mengantisipasi kayaknya enggak panjang sebentar bro bagi sini bus ya antisipasi untuk pelajaran saat dia mau menjadi bisnisnya seperti itu ya sekedar berbagi sedikit pengalaman saja dulu saya punya beberapa driver yang maaf ya jadi tidak jujur dalam masalah keuangan tapi enggak apa-apa lah saya enggak berpikir jauh mbak jadi mungkin ini ya saya malah kasih ini apa istilahnya uang saku untuk dia sudah lah anggap saja ini sedegah buat dia sih jadi biasanya hal-hal yang seperti itu secara enggak langsung menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu aja apakah sudah jelas atau mungkin ada ini lagi yang ingin ditanyakan ini ada pertanyaan lagi dari EGITIO Networking itu baru membangun kesesan secara profesional maupun fungional nah bagaimana caranya agar seseorang itu bisa membangun atau mengembangkan networking tersebut baik secara profesional maupun secara personal cara mengembangkan networking ya itu dengan sering komunitas jadi join komunitas nanti disana pasti ketemu banyak orang yang otomatis di komunitas itu banyak orang pinter-pinter lombak beneran disana mereka pakarnya masing-masing jadi saya itu dulu ikutan training ya jadi kayak salah satu panutan saya adalah Bapak Jamil Azhaimi dengan ini training kubik semilanya magnet rezeki apa sih yang dimaksud magnet rezeki itu nanti mungkin bisa sama masyarakat yang bertanya yang bertanya coba di ini ya di kubling sendiri jadi join komunitas itu kita bertemu dengan para ahlinya para pakar-pakar yang mereka jauh lebih duluan berbisnis ya dan mereka masing-masing punya cara-cara sendiri yang nanti akan di share ke sesama peserta ya jadi dari sana saya banyak berkenalan banyak berkenalan dengan orang mengumpulkan database terus saya tidak sungkan-sungkan untuk ini minta ilmu minta ilmu yang jelas dalam artian bukan pak saya minta ilmunya yang ini minta diajari gitu ya jadi saya minta banyak belajar nah dari komunitas itu nanti pasti akan ada acara-acara lagi dan sering-sering ikutin training atau seminar itu nanti secara nggak langsung mengupgrade ilmu kita kalau dulunya kita dateng ke tempat seminar kan sekarang banyak webinar-webinar seperti ini nanti setelah acara ini jangan bosan-bosen jangan males-males untuk ikut acara webinar yang lain itu karena dari situ nanti kita bisa mengembangkan ilmu kita upgrade diri kita dan pasti nanti networking akan ini ya berkembang sendiri secara profesional terima kasih ibu ini ada pertanyaan lagi ibu memang pertanyaannya sekali ibu dari Yunita Retno Sari tadi ditakan bahwa testimoni dari klien sangat penting bagi suatu usaha bagaimana cara membangun kepercayaan untuk pelanggan agar bisnis yang baru saja didirikan itu berjalan ibu oke mbak kalau ini dari sudut yang saya lakukan cara apa tadi membuat orang percaya ya saya biasanya gini mbak saya kalau bisnis itu enggak mau hitung untung rugi jadi tips triknya pertama saya bikin produk ini saya bikin kue biasanya saya kasih kasihin dulu mbak ke teman teman terdekat coba ngerasain aku sekarang bikin bisnis ini enak enggak dari situ aja kan kita sudah dapet testimoni tau dari situ kita sudah dapet testimoni misalkan misnikan saya soko ini mbak saya kasih di sini yuk dimakan yuk aku mau testimoninya itu saya lakukan ke minimal 10 orang dari situ masing-masing kan nanti mereka pasti memberikan testimoni atau mereka seneng dikasih secara free itu juga sebenarnya bagian teknik dari ini ya yang endorse tadi yang nomor 7 nah kita endorse aja enggak apa-apa enggak usah kalau endorse jangan mikir kejauhan ke selebgram nanti kalau misalkan yang awal-awal ingin punya bisnis tapi belum punya modal harus disuruh bayarkan repot juga jadi endorse endorse-nya ke teman-teman aja ke saudara ke relasi kebetulan kalau mungkin di circle saya ini saya banyak relasi yang punya iristo saya kirim aja langsung karena dia pakarnya saya suruh cobain otomatis dia memberi testimoni sendiri nah dari testimoni yang sudah saya dapat dari teman-teman terdekat tadi saya up dulu paling dekat di whatsapp karena kenapa whatsapp itu adalah cara yang paling gampang mbak semua orang itu sekarang hampir semua menggunakan whatsapp kita pasang aja di ini apa namanya di status gitu ya nah tapi jangan lupa posting dulu produknya jadi browniesnya dipasang dulu nanti slide kedua ketiga empat testimoni dipasang nah orang-orang mulai kipo ini tertarik kamu jualan ya ya harganya berapa setiap oke aku mau cobain mau beli nah itu mbak ketika kita berproses untuk melakukan closing itu tadi jangan lupa ya kalau kalau untuk di bidang saya karena saya membuat kue yang pertama harus dipastikan itu kebersihannya apalagi kalau saat pandemi kayak gini ini kan orang-orang takut ya itu tips dari saya bikin video gunakan gak usah panjang-panjang paling panjang satu menit jadi tampilkan disitu nanti dari mulai cuci tangan dari cuci tangan lalu kita memakai masker kalau perlu pakai face shield terus pakai hand glove kemudian cuci tangan lagi pakai sanitizer nah itu bikin aja video-video singkat nanti pada saat kita lagi memotong itu ya coklatnya bahannya menimbang tepungnya meng-oven nah itu dibikin selama satu menit dengan durasi pendek terus kita tampilkan di status boleh di whatsapp boleh di instagram boleh di facebook ya dimana aja yang punya nah orang itu langsung percaya oh iya ternyata di masa pandemi seperti ini masih ada yang peduli dengan kesehatan sehingga dia gak akan ragu membeli produk kita gitu jadi oh aku mau beli banyak loh orang jualan brownies tapi aku mau beli di buayu aja soalnya di buayu kemasannya bagus terus bikinnya higienis nah nanti dari situ kan otomatis mereka percaya ya dan itu secara gak langsung membangun kepercayaan konsumen dengan kita jadi kita juga akan dapat testimoni yang bagus nah testimoni testimoni tadi dipasang dijadikan satu misalkan di highlight bisa di instagram atau mau dijadikan kumpulan sendiri di postingan nah itu orang otomatis akan percaya sendirinya kalau ada testimoninya jangan bikin testimoni abal-abal memang harus ada testimoni ada testimoni sendiri kalau saya memang saya tampilkan nama-nama testimoninya itu dengan nama yang berbeda supaya memang orang tahu ini bukan membuat-buat testimoni tapi memang berapa testimoni dari orang yang berbeda-beda gitu ada satu lagi bu ini ini lu sekar apakah ada tips dan trik yang mungkin bisa disampaikan kepada pembisnis muda yang juga menjalankan bisnisnya diselingi dengan kuliah monggo dari bu Ayu ya jadi maksudnya ini menjalankan bisnis tanpa mengganggu kuliah ya iya bu bisa kok mbak bisa sekali saya itu dulu kalau boleh dibilang pada saat kuliah ini saya kuliah sambil bisnis itu karena ya salah satunya adalah memang uang jajan yang pas-pasan ya mbak ya jadinya saya terpacu saya harus punya uang sapu ini ya kalau aku pengen apa-apa aku harus punya uang sendiri jadi caranya supaya enggak mengganggu aktivitas kuliah dahulukan kuliahnya dulu kuliahnya dikerjakan dulu tugas-tugasnya diselesaikan nah itu nanti di apa namanya di sela-selanya ya di sela-selanya saya rasa gampang sekali kok mbak sekarang aja kita di kamar sambil goleran kan juga bawa hp kalau bisa dahulukan prioritasnya kuliah karena tujuannya kuliah itu kan juga update ilmu jadi sambil kuliah pasti bisa disambil sambil menjalankan produk jadi kalau memang terbatas minta tolong yang di sekitarnya ya mungkin ini kalau misalkan perantauan tapi kayaknya sekarang lagi pandemi ya jadi semua pada balik lagi ke rumah masing-masing ya jadi kalau menurut saya pada saat kondisi seperti ini pasti kan kuliahnya juga dari rumah jadi bisa disambil istirahat nanti pada saat masa-masa yang senggang itu genjur jualannya jadi luangkan waktu sedikit untuk posting di up kalau nggak bisa menggunakan caption ya misalkan belum bisa menggunakan membuat caption untuk produk yang dijual posting aja dulu foto-fotonya nggak apa-apa biar teman-teman kepo gitu loh jadi pasti dilihat nanti di status terus tapi caranya harus ini istikoma jangan sehari ya sehari nggak mendingan ini kita upload status ya satu hari dua besok lagi dua daripada sekarang iya besok enggak nah itu kadang-kadang bikin orang jadi lupa gitu loh sebenarnya tujuan kita itu apa sih oh jualan walaupun hari ini saya misalkan tidak ada pesenan tetap saya harus posting tetap saya harus mengenalkan ke mereka oh aku ikit anu loh saya ini ingin dikenal sebagai penjual kue nah itu diposting terus kalau misalkan punya bisnis baju online itu ya posting-posting aja terus misalkan dikasih caption sekarang kan kemana-mana mager nggak boleh keluar karena ada covid mendingan beli baju online di aku aja deh kamu tinggal santai-santai di rumah bajunya udah datang sendiri kayak gitu contohnya banyak lah kalimat-kalimat yang bisa kita pelajari tadi dengan dengan banyak belajar copywriting karena teknik penulisan yang kita posting di produk yang kita jual itu ranya bisa sampai 80% bikin orang closing ingin ingin tertarik ya tertarik untuk membeli produk kita jadi sebenarnya kuncinya selalu ulangi belajar-belajar-belajar terus ya mbak dan banyak banyak ini ya banyak ngikutin seminar-seminar gitu pasti otomatis nanti ada perkembangan atau upgrade ilmu pasti bisa dilakukan kok kalau dalam kondisi seperti ini ya karena kita sekarang kan semuanya dilakukan dengan online bahkan kuliah pun online jadi kita rasa gampang kok mengatur waktunya gitu terima kasih ibu atas jawabannya oh satu lagi ibu ini dari Putri Mawada ibu saya ini kan punya usaha sambal awalnya omsetnya naik banyak pesanan juga namun lambat laun omset yang saya jalani itu menurun dan penjalan saya itu padahal sudah saya endorse sudah saya promosikan juga melalui WA dan Instagram jadi bagaimana solusi agar omset usaha usaha yang saya jalani ini bisa naik kembali ibu jadi pas waktu belum corona ini misalnya naik ketika kena corona terdampak gitu tidak ada keterangan ini pokoknya awalnya itu naik terus laun itu menurun padahal itu tetap dipromosikan melalui WA dan Instagram sambal sambal itu tadi ya mbak iya iya bu usaha sambal itu tadi berkaitan sama materi saya yang nomor berapa jadi pertama lakukan promo mbak putri jadi misalkan sambal cumi nih sambal cuminya dijual harga 35 ya mungkin kadang-kadang kan orang gak setiap hari makan sambal supaya gak bosan ya kita lakukan promo aja oke gak apa-apa mbak kita turunin dikit lah kan pasti disitu nanti ada ini ya kayaknya kalau soal hitung-hitungan produk itu harusnya anak ekonomi yang lebih paham ini cuman dagang berdasarkan HPN ya maaf maksud saya kayak harga 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 dasarnya berapa kemudian nanti dijual dengan keuntungan berapa itu kan pasti masih ada selisihnya jadi maksud saya cobalah lakukan promosi jadi diturunin sedikit atau mungkin dipakai teknik beli satu gratis satu itu juga bisa dicoba nah kalau dibikin promosi nanti biasanya orang-orang itu mulai coba ini ya tertarik dan dan membeli produk kita lagi karena tadi katanya kan sudah coba promosi tapi masih lesu pokoknya sabar mbak harus tetap istiqomah ataupun lakukan promo itu kemudian mungkin coba bikin pengembangan pengembangan bisnis ya jadi gini misalkan biasanya yang dijual itu sambal cumi nah sekarang dicoba bikin sambal iju sambal bajak sambal rempe atau mungkin varian sambal yang lain ya karena ini contohnya adalah produk saya sendiri brownies brownies ini sebenarnya kan bukan termasuk kue yang dikonsumsi setiap hari kan tetapi supaya orang tidak bosan saya juga membuat rencananya ke depan ini sedikit bocoran saya akan membuat pengembangan dari brownies ini sendiri yaitu cookies brownies nantinya juga ada pudding brownies tap brownies dan lain-lain kan bahan dasarnya sebenarnya hanya satu tapi kita bisa mengembangkan ke macem-macemnya itu tadi loh dessert brownies kayak gitu jadi untuk Mbak Putri jangan pernah menyerah selalu semangat dan coba lakukan promosi-promosi serta pengembangan dari sambal itu sendiri tadi supaya orang tertarik dan mulai naik lagi ya omsetnya ya ada pertanyaan lagi Mbak? sudah eh masih punya ini pertanyaan tapi pokoknya tertas jadi mohon maaf untuk peserta yang sudah banyak tapi karena keterbatasan waktu jadi jadi skip dulu ya dan nanti ini akan ada harga kan Bu ya untuk orang peta ya oh ya terima kasih untuk peserta yang sudah bertanya nanti di akhir akan diumkan empat orang peta dan dipilih oleh Bu Ayu akan mendapatkan hadiah untuk orang peserta itu sampai akhir acara ini terima kasih untuk Bu Ayu Mbak May mohon maaf ini saya menyelesa sedikit untuk yang ada di sini mungkin yang nantinya masih kurang serb dengan jawaban saya ya atau mungkin yang belum dapat kesempatan nanti boleh langsung tanya via WhatsApp ya yang ada di profil saya tadi saya layani dengan tenang hati nanti Mbak kita belajar sama-sama baik terima kasih untuk para peserta yang masih bertanya lebih lanjut lagi bisa langsung PC ke Bu Ayu dan untuk para peserta dimon mengikuti sampai akhir acara ini terima kasih sebelumnya untuk Bu Ayu atas pemaparan nanti dan penjawaban yang sudah diketikan sukses selalu dari pertanyaan pertanyaan serta iya Bu terima kasih Bu untuk soalnya saya kembalikan kerja Kak Teresia Ningsi selaku MI sebelumnya saya saya Mesinta Permatasari selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ningsi selamat menikmati mohon maaf tadi jaringan saya agak jelek ya jadi tadi itu via zoom saya terkeluar sendiri terima kasih kepada Ibu Ayu Farmadiani Putri yang sudah memberikan materi pada acara hari ini terima kasih Saudara Saudarimi Sinta Permatasari sudah menjadi moderator pada acara hari ini saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada dekan ekonomi Universitas Yagama Kaprodi Manajemen Bapak Ibu serta teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan sebelum saya mengakhiri acara pada siang hari ini saya akan mengumumkan pemenang yang memberikan pertanyaan terbaik kita memilih empat peserta dari acara seminar hari ini yaitu yang pertama kepada saudari pemenang pertama yaitu saudari Kodija Angelina Arved Arverari yang kedua saudari Nara yang ketiga saudari Safira Febrianti dan yang keempat saudari Egidio di ucapkan terima kasih untuk saudara saudari yang sudah memberikan pertanyaan terbaik dan selamat untuk para pemenang pertanyaan terbaik untuk yang tidak dapat jangan berkecil hati kita 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 ada sedikit rejeki dari materi kita pada acara webinar hari ini terima kasih Ayu sama-sama maka kami memutuskan untuk memberikan kepada Bapak Ibu saudara saudari yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan terbaik pada acara hari ini sekian dari saya akhir kata selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua ya untuk yang para pemenang nanti itu bisa hubungin ke panitia agar tahu newsnya pengambilannya itu di apa jadi itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih